terhadapnya sudah dihentikan ia tidak akan diganggu dan dipidana lagi untuk tindak pidana yang sama, Nemo Debet Bin Pasari tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama, sebab itu juga tidak dipidana dua kali untuk tindak pidana yang sama dengan demikian, makna nebis inga edem, pemberlakuannya adalah setelah melalui putusan pengadilan yang final, inkrapan terhadap pembayaran denda administrasi yang dilakukan oleh terdakwa kepada Satgas COVID-19 DKI Jakarta adalah merupakan sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang berkuasa antenar, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta atas pelanggarannya atas pelanggaran pergubnya, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan sejenisnya yang melanggar, sedangkan perbuatan terdakwa dalam sangkaan pasal yang didakwakan adalah diawali melalui proses penyidikan penuntutan, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas dengan demikian, pemahaman nebis inga edem dalam perkara terdakwa tidak ada kaitannya dengan pergub diterapkan sanksi berupa denda administrasi yang diberikan oleh penguasa dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta 8. Keberatan penasihat hukum pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili bahwa keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 30 huruf B sampai dengan 33 diantaranya berbunyi sebagaimana termuat dalam nota pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili atau exception undefohai director karena dalam pasal 85 kuhab telah menjelaskan secara gamblang mekanisme wewenang suatu pengadilan negeri mengadili terdakwa pasal 85 kuhab menyebutkan dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara maka atas usul ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan Mahkamah Agung menyusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud alasan penindahan pelaksanaan persidangan ke pengadilan negeri Jakarta Timur karena kondisi di tempat kejadian perkara yakni di wilayah Jakarta Pusat tidak mengizinkan karena faktor keamanan di mana dikhawatirkan akan banyaknya masalah dari simpatisan para terbakwa yang hadir di persidangan yang akan menyebabkan terganggu jalannya persidangan bahwa proses pemindahan tempat persidangan telah dilalui sesuai dengan ketentuan yaitu antara lain Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan usulan penindahan persidangan ke Mahkamah Agung dengan nomor B622 sekian-sekian tanggal 16 Februari 2021 perihal usul pengalihan tempat persidangan untuk tersangka Muhammad Rizik alias hadir Muhammad Rizik Sihat dan tersangka Haji Harus Ubalwila SPDU dan kawan-kawan dan atas usulan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan pemindahan sidang ke pengalian negeri Jakarta Timur dengan nomor penetapan 4 sekian tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan pengalian negeri Jakarta Timur untuk meneriksa dan menyitus perkara pidana atas nama terbakuan Muhammad Rizik Sihat dan kawan-kawan ada pun alasan mengapa ketentuan pasal 85 KUH tersebut telah menetapkan Menteri Kehatiman sebagai Departemen yang memiliki keemangan untuk menyetujui usulan Mahkamah Agung adalah karena ditiru dari latar belakang sejarah yaitu seduluh akhirnya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mencabut dan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman maka Mahkamah Agung saat itu berada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman hal tersebut sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyebutkan badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisasi teroris administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan dan dalam hal ini adalah departemen kehakiman sehingga sejak setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan sendirinya secara otomatis kekuasaan tersebut yang meliputi pengaturan urusan organisasi administrasi dan finansial beralih penuh menjadi kewenangan dari mahtama agung bahkan peralihan ini sebenarnya sudah terrealisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 42 ayat 1 yang berbunyi pengalihan organisasi administrasi dan finansial dalam lingkungan pendidikan umin dan pendidikan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004 yang kemudian diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan pendidikan umin dan pendidikan tata usaha negara dan pendidikan agama ke mahkamah agung pasal 2 yang menyebutkan organisasi administrasi dan finansial pada Direkturat Jenderal Badan Periluan Union dan Periluan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 24 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung dan selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan dengan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pembinaan organisasi administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung dalam pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menelenggarakan penelenggarakan guna menegatkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaran negara hukum Republik Indonesia sedangkan di dalam pasal 2 menyebutkan penelenggaran kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan union lingkungan peradilan agama peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sehingga penelenggaran kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung untuk itu penetapan penindahan sidang ke penegar negeri Jakarta Timur dengan nomor penetapan 49 sekian-sekian panggal 24 Februari 2021 tentang penunjukkan penelenggaran negeri Jakarta Timur untuk meneriksa dan menyitus perkara pidana atas nama terbakwa Muhammad Rizek Sihab dan kayang-kayang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 85 kuhat sehingga sesuai undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ketua MA diberi kewenangan untuk menunjuk pengerjaan negeri lain di luar penelenggaran negeri sebagaimana telah diputukan pasal 85 kuhat sembilan keberatan penasihat hukum tentang persidangan secara elektronik melanggar kuhat bahwa keberatan atau eksepsi terbakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 33 huruf E sampai dengan 40 di antalanya berbunyi sebagaimana terlihat dalam nyata pendapat disinilah letak anehnya atau eksepsi keberatan penasihat hukum selain bertelak belakang dengan lembar satu keberatan terbakwa harus yang mengingatkan rasa terima kasihnya kepada majelis hakim atas dikabutkannya persidangan secara offline alih-alih penasihat hukum masih mempermasalahkan dan menjadi bahan eksepsi dalam keberatannya muncul keprihatinan yang mendalam dari sanibari kami melihat eksepsi yang tidak berkualitas dan suka mempermasalahkan yang lain yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat kebaikan majelis hakim telah mengakomodir dengan putusannya mengizinkan persidangan offline dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan mengejar keberatan baik dari pihak yang terlibat yang ada di ruang sidang maupun dari pihak sintetisan dari pihak berbakwa yang berada di luar kantor pengadilan negeri Jakarta Timur agak disayangkan penasihat hukum atas keberatannya ini sesuatu yang sengaja dibuat agar seolah-olah pengadilan tidak terbeli dan tidak menghargai atas permintaan sidang offline yang telah dikabulkan oleh majelis hakim yang menjadangkan perkara ini C. Surat baklaan tidak lengkap apa yang dimaksud dengan surat baklaan lengkap pembuat undang-undang kuhat juga tidak memberikan pendelasan resmi dalam pendelasan pasal 143 ayat 2 huruf B apa yang dimaksud dengan lengkap di mana pembuat undang-undang seharusnya memberikan pendelasan karena dalam pasal 143 ayat 2 huruf B kuhat diisyaratkan suatu baklaan yang tidak lengkap membawa konsekuensi atau akibat hukum yaitu batalnya surat baklaan apa yang dirumiskan dalam sangkaan ketiga beli-beli atas sudah menggelaskan lengkapnya surat baklaan kami suatu baklaan gelas lengkap atau tidak gelas tidak lengkap adalah relatif dan gelatnya ukurannya berdasarkan kepada keadaan konkret yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terbakla dimudukan atau tidak jika terbakla telah mengetahui apa sebab menunjukkan terbakla maka halnya sudah yang mabai hukum acara pidana Indonesia edisi revisi tref baktur andu insah cetakan kelima marit beruginan dialaman 199 bahwa surat baklaan yang tidak menguat fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak tidak yang didatukan dilatukan dalam surat baklaan tidak menirai nilai sahnya surat merupakan tokoh perkara yang harus masih dibuktikan dalam kurun pembahasan termasalahan dan peneratan kuhab halaman 3 84 tahun 1985 hal tersebut sesuai dengan merosporensi makam abu rb 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 tetap sama juga unsur elemen pedana yang disangkakan telah terurei dengan sempurna sehingga dimengerti dan ditahami oleh siapapun yang membacanya bahwa seumurnya dengan pendapat penasih tukung terbakwa yang mengatakan baklaan jaksa tidak cermat tidak delas dan tidak lengkap seperti yang dikenyukakan pada eksepsinya adalah harus dikesampingkan karena baklaan jaksa tentu telah disusun secara cermat delas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dibaklakan sesuai yang dikendaki dalam pasal 143 ayat 2 huruf B kesimpulan dan penutup majlis hakim yang terhormat penasihat hukum yang kami hormati para terbakwa serta para pengundung sidang yang kami hormati berdasarkan urayan-urayan tersebut diatas kami jaksa tentu umum dalam perkara ini berkesimpulan dan memohon agar majlis hakim yang meriksa dan mengabili perkara ini menutuskan sebagai berikut satu mengatakan surat bakwaan nomor register perkara PDM 12 dari BKT PIN dari EPU dari 03 2021 tanggal 4 Maret 2021 atas nama terbakwa Haris Ubedira dan kawan-kawan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perindahan undangan dan oleh karenanya surat bakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan terkara yang menyatakan keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum dan para terbakwa yang disampaikan dalam sidang Tenggara Negeri Jakarta Timur hari jumat tanggal 26 Maret 2021 tidak dapat diterima atau ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan demikian pendapat kami jaksa penutup umum terhadap keberatan atau eksepsi terbakar dan tim penasihat hukum harus UBDRA dan kawan-kawan yang kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari selasa tanggal 30 Maret 2021 selanjutnya kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada mendelus hati dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil jaksa penutup umum ya baik itu tadi tanggapan atau jawaban dari penutup umum terhadap keberatan terdakwa dan penasihat terdakwa jadi itu tidak ditanggapi lagi ya kemudian giliran majelis hakim akan menjatuhkan putusan terhadap keberatan ini ya mempertimbangkan keberatan dan jawaban dari penutup umum putusan nanti akan dibacakan pada hari selasa tanggal 6 April 6 April 2021 terdakwa semuanya kembali dulu ke tahanan ya nanti sidang dibuat kembali pada hari selasa tanggal 6 April 2021 sidang ditutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati